Aktor Tata Ginting kemarin akhirnya resmi mengakhiri masa lajengnya dengan menikahi kekasihnya di Nelta, Yuni Ketalau. Pernikahnya digelar tidak di Indonesia, melainkan di kota kecil Wako, Texas, Amerika Serikat. Hal ini dilakukannya karena sebagian besar keluarga besar Tata menetap di negeri Paman Sam tersebut. Kabar ini pun datang setelah sebuah video tersebar di sosial media. Dalam video berdonasi satu menit tersebut, terlihat finalis Muse Indonesia tahun 2013 asal Maluku tersebut berjalan menuju altar dan Tata sudah menunggunya. Terlihat pemerikatan dilakukan sangat sederhana namun sangat terasa hikmatnya. Pesah kebun pun dipilih oleh pasangan ini dan ia sangat tampan mengenakan jazz berwarna hijau, sedangkan di Nelta sangat cantik dengan gaun pernikahan berwarna putih. Yang unik meski jauh dari Indonesia, Tata tidak melupakan tradisi asal daerahnya. Ia dan sang istri melakukan tradisi mangulosi terlihat dalam video, Tata pun sangat bahagia. Di akhir pesahnya sebuah foto siluet berlatar belakang matahari terbenam lewat Instagram pribadinya. Tata pun mempostingnya dan memberikan caption, It was just perfect. Selamat menempuh hidup baru, Tata dan di Nelta. Selamat mencampur hidup baru, Tata dan di Nelta. Selamat menompat hidup baru, Tata dan di Nelta. Terima kasih.